PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Nah dengan cara ini pula Tafik dan teman-teman punya rumah Tafis Udah gak bingung Sarah Gak perlu nyari guru Gurunya langsung beli Yang diperlukan hanya manajer kelas Ayo, ayo, ayo Sekarang saatnya pelajaran saya Al-Ghumidi Sekarang sudah lembar keberapa nih? Gitu kan? Sekarang sudah masuk lembar terakhir Tura Al-Baqarah Oke, ya Bismillah dulu semuanya Bismillahirrahmanirrahim Setel, selesai Begitu bubar 2 jam Begitu dia keluar pintu saja Pintu kelas keluar Suara itu halaman terakhir Surat Al-Baqarah Itu aja udah Nanti di pekan terakhir Sorry Di hari terakhir di pekan itu Halaman yang berjalan Itu saja Dia main bola denger itu Tidur denger itu Mandi denger itu Insya Allah Gak mungkin gak apa Sekali lagi saya bilang 2 jam gak ketangkep Dia pasti hari itu ketangkep Hari itu gak ketangkep Di minggu terakhir Di hari terakhir Pasti ketangkep Gak ketangkep juga Di bulan itu pasti ketangkep Gak ketangkep juga Terus aja 5 tahun juga jadi Bener Gak percaya Kita dulu gak ngerti Idova Apa sih Idova Mudok-mudok Apa sih Mahual Idova Gak ngerti Gak ngerti Blas gak ngerti Apa sih Jarmajir Gak paham Kata guru apa Udah telan aja Ntar juga ngerti sendiri Ternyata bener Baya sekarang ngerti gitu Paksain Nah saudara Dipaksa tuh Ngikutin ritmenya Si album ini Besok suara anda kayak dia Nah ini Masalah kebiasaan Ini baru simulasi Saudara-saudara Naramati Allah Nanti pada saat Pesantren intensif Sebenernya lebih kepada Ngandangin Saudara-saudara semua Sebab kalau gak dikandangin Ini persoalan lagi Padahal kalau gak ngandang Itu ya Ada aja judulnya gitu Dijemput temen lah Atau ngejemput temen lah Ada begininya Ada begitu Nah begitu kita kemudian Mutusin Saya mau nyantren Dua bulan Secara logika ya Gak perlu juga Nanti apal Seberka-berkanya Itu Kalau kita mikir lagi Ini gak perlu juga apal Gak apa-apa Emang kenapa Emang masalahnya apa Kalau gak apal Gak apa-apa juga Dua jam loh Nanti baca Quran Luar biasa itu Apalagi belum puasa Gak apal juga Gak ada masalah gitu Dua jam Bersama Allah Dua jam Bersama Allah Ma'allah Ente tidak termasuk Yang disebut Amal Rasulullah Gak termasuk Gak termasuk Kenapa Karena kita bersama Allah Luar biasa Bersama Allah Saudara perhatikan Juga style dakwah ya Iznillah Tidak ada yang kemudian Menyengaja Semua adalah hidayah Dari Allah Sebagaimana firman Allah Wa kafabirobbika Hadian Wa nasira Wa kafabirobbika Hadia wa nasira Tapi saudara lihat coba Dari duha Udah lah Dua rekaat Yang penting jangan sampai Enggak duha Terus dilihat Masyarakat udah doyan Tambahin empat Lihat lagi Masyarakat udah doyan Jadi enam Udah doyan lagi Masuk tahajud Tahajud Terus Tadrid Nah di Quran Kita masuk babak baru nih Beruntung sekali Buat saudara yang newcomer Newcomer Tapi langsung satu sofa Wahid sofa Subhanallah Aslinya kan kita Wanda ya Wanda ya Fakat Lah kalas Fakat Ihfaz wahid Ayah Fakat Beli yuk Nah tapi kemudian Setelah dianggap cukup Udah diperkenalkan Dua tiga tahun Hari ini kita Satu halaman Ini juga persis Seperti manhaj Da'wanya Rasul ya Da'wanya Jibril Kepada Rasul Apa yang dipakai Amat Allah Kepada Rasul Muhammad Yang penting kita Jangan berhenti Wala'anya Jibril Tapi naik lama-lama Selesai Oke saya ulangi ya Dua jam gak ketangkep lanjut aja Lanjut aja Hari itu Pergi pulang kantor rumah rumah kantor Kantor temen kantor temen ke kantor temen Itu aja terus Lagi makan pasang headsetnya Terus hari itu Gak ketangkep enjoy aja Besok mulai aja halaman baru Lanjut aja terus Wah kalau gitu emang makin numpuk Enggak jangan jadi loser Jangan jadi delu Deloser Ini ya Ihsan tadi ada delosernya Sulit-sulit mudah Gak ada itu sulit-sulit mudah Mudah-mudah-mudah Terus Robi juga masih ada delosernya Jangan ada delosernya Penghafal Quran itu sulit Kata siapa sulit? Mudah Empat kali Allah bilang di suratul kamar Tiba-tiba kita ngomong Nghafal Quran itu sulit Apalagi menjaganya Eh salah ente Ya karena Stigmanya itu Ya jadi begitu Ente mikir gini Insya Allah Insya Allah I'm ready I'm ready I can I can So you have to tell the positive statement Quran ini Insya Allah Satu tahun Insya Allah Insya Allah Gitu Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Bidnillah Gitu Tapi kalau udah Ya sudah Beneran Jangan ya Jadi maju Jadi maju Insya Allah Tunggu program Selanjutnya Saya sih pengennya Saudara yang udah ikut Santri Apa ya Udah ikut simulasi Terus daftar Menjadi Santri Tafis Online Ini masih diperbaiki Masih diperbaiki Tapi insya Allah pak Kita dapat Ridho dari guru Ini Ini yang Yang mahal Menurut saya Orang bilang Wah kalau cuman begitu Ma Aneh tinggal download Di internet Ya gini dah Pertanyaannya Ente download Download Tidak Tidak kan Wah yang gratisan Banyak Ada Imam Sudes Ada Suraim Ada yang lain Ya sok Silahkan Pertanyaannya Segitu banyaknya Di internet Ente download Tidak Download Di hp Aneh Terus sekarang Baca tidak Udah dijual Lemponnya Enggak Jadi ada Ridho Dengan daftar Ente ada Ridho Masuk kemudian Ke komunitas Sama-sama bareng Ada izin dari guru Ada Dia mengatakan Kepada saya Saya ridho Duit mereka itu Kemudian dipakai Buat dakwah Subhanallah Kita kedatangan tamu Wadilatuh Syekh Toha Ini Rezeki dari kita semua Dari Madinah Dari Madinah ya Madinah Alhamdulillah Kita minta Ilmu Ilmu dari Beliau Insya Allah Mudah-mudahan Kita lurusin Hati kita Kita Bismillah kembali Bismillah Rahman Rahim Kita dengarkan Baik-baik Apa yang disampaikan Nanti oleh Beliau Beliau hadir Dalam rangka Indonesia Menyimak Subhanallah Insya Allah Mudah-mudahan Kita dapat ilmu Pada Hari ini Sambil kita Melaksanakan Prosesi Launching Masjid Tahfiz Nabawi Selama ini kan Saya Sering minta doa Supaya saya bisa Jadi imam Masjid Nabawi Alhamdulillah Sudah dikabul Alhamdulillah Alhamdulillah Kenapa Ismul masjid Masjid Nabawi Al-an Anak imam Masjid Nabawi Tapi Bidunia Alif Lam Nabawi Nabawi Bidunia Alif Lam Laisa Ma'rifah Dan Kiro Terima kasih Mari kita siap-siap Hati kita Untuk Mendengar Nasihat dari Guru kita Al-Fatih Al-Fatih